Pemirsa 4 titik polisi tidur di kawasan jalan Profesor Sri Sudewi Kuala Tungkal dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya 4 titik polisi tidur tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, terutama bagi pengendara roda 2. Tak kaya insiden jatuh dari motor krab terjadi ketika melintasi jalan tersebut. Jika melintasi jalan Profesor Sri Sudewi Kuala Tungkal, maka di sini dapat terlihat 4 titik polisi tidur atau gundukan semen berjajar di sepanjang jalan. Namun siapa sangka 4 titik polisi tidur ini dikeluhkan warga sekitar maupun pengendara, sebab dengan adanya polisi tidur tersebut sangat mengganggu. Keluhan adanya polisi tidur di jalan Profesor Sri Sudewi ini diungkapkan oleh salah satu warga Sulaiman. Menurutnya bukan tidak setuju adanya polisi tidur tersebut, namun harus dilihat juga keberadaan dan manfaat adanya polisi tidur tersebut, sebab jalan Profesor Sri Sudewi ini merupakan jalan ramai dilewati. Dengan demikian ini juga sangat menghambat aktivitas pengguna jalan, selain itu sejak adanya polisi tidur tersebut insiden masyarakat jatuh kerap terjadi. Ia berharap bagi pemangku kebijakan diharapkan dapat mengkaji kembali manfaatnya, sebab polisi tidur yang ada saat ini tidak diharapkan oleh masyarakat. Saya sendiri mungkin yang lain-lain juga ini agak terganggu lah, biasa kena doang kan, sekarang jadi ada dia, jadi masih terhambat. Lagi mau ngomong kalau motor-motor kita yang buruk nih, ya bergelegar ya, ya bergelegar ya. Mungkin kalau untuk anu, lalu lintas mungkin agak anu lah, mungkin lah ya lah. Ungkapan serupa juga dikatakan Ade. Sejak adanya polisi tidur di kawasan jalan Profesor Sri Sudewi, ia merasa sangat terganggu. Bagaimana tidak polisi tidur yang dibuat ini, jejaran gundukan semen terlalu banyak, yakni ada tiga garis, sehingga ketika melintasi jalan tersebut, kendaraan roda 2 dan roda 4 harus berhati-hati dan pelan, sebab jika tidak begitu, maka getar kendaraan begitu kuat. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.